Oke, kita lanjutkan Oke Kita review lagi Tadi kita sudah buat tujuan dari LKPD yang kita buat ini Yaitu berkaitan dengan kegiatannya Tujuannya ya, mengaplikasikan prinsip GLBB Vertical dalam kehidupan sehari-hari Manfaatnya, siswa menyadari dalam mengukur ketinggian benda yang bergerak GLBB Vertical Dapat dilakukan tanpa menggunakan meteran, alat ukur panjang sehingga stopwatch dapat digunakan secara efektif Ini manfaatnya Kemudian, kegiatan mengaplikasikan prinsip Selain mengaplikasikan, berarti kita harapnya nanti siswa dapat menalar Berarti menganalisis pengaruh waktu tempuh Terhadap Jarak tempuh Jarak tempuh benda Yang bergerak vertikal Gerak vertikal ya Ke atas dan ke bawah Ke atas Dan ke bawah Jarak tempuh Menganalisis pengaruh waktu tempuh terhadap Jarak tempuh Benda yang bergerak vertikal kasten ke bawah Bisa juga menganalisis pengaruh Kecepatan awal ya Kecepatan awal Benda Terhadap Terhadap Ketinggian Ketinggian itu nanti jarak tempuh ya Jarak tempuh maksimum Yang dialami benda Nah, ini targetnya Jadi di sini Siswa Manfaatnya nanti siswa mampu menalar Jadi siswa Mampu menalar Menalar Bahwa Semakin Mampu menalar Pengaruh ya Tujuannya Siswa mampu Secara cepat Secara taktis Secara taktis Dan praktis Praktis Pengaruh Kecepatan Kecepatan Awal gerak benda Terhadap Jarak tempuh maksimum Yang diperoleh Tempuh Maksimum Yang diperoleh Oke, nah ini Manfaatnya Kemudian Kita lanjut ke Tabel tadi ya Nah, karena siswa Kita harapkan mampu Melengkapi tabel Dalam kegiatan ini tadi ya Dia pakai Stop Wart Kedulang Mungkin bisa diperkecil Kat gelangnya Kertasnya Stop Wartnya Kita kecilin juga Kegiatan 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 yang kita jadikan Satu lembar Coba Oke, nah ini Kemudian Siapkan stop Wart Ukur waktu tempuh Roket Dari saat Meluncur Dan kembali lagi Ketan Ketan Lengkapi Tabel Pengamatan Yang telah Anda buat Tabel Pengamatan Peluncuran Ini ya Kemudian Untuk Catatan Catatan aja Sebelum Bisa juga Ini dijadikan Nomor Empat Kita lanjut Ke nomor Tiga Diskusikan Bisa kita Buat Seperti itu Diskusikan Dengan Diskusikan Formulasi Yang Yang digunakan Nah Kan Untuk Melengkapi Tabel Pada Tabel Pada Tabel Pada Kegiatan Nomor Empat Empat Diskusikan Baru kita Kasih Formulasinya Formulasi Daftar Formulasi Yang digunakan Kita Siapkan Formulasi Yang digunakan Ada VT Ada VT Kuadrat Y Sudah Tidak Perlu Lagi Di Di Apa Dikasih Keterangan VT Itu Apa V0 Itu Apa Tidak Usah Sini Ada A B B A Gini Malah Kita Kita Kasih Tabel Nah Kasih Tabel Kita Cek Pemahamannya Disini Ya Jelaskan Mengapa Anda memilih Formulasi Tersebut Jelaskan Mengapa Anda Memilih Formulasi Tersebut Untuk Digunakan Nah Ini Tanda Tanya Gitu Ya Boleh Kita Kasih Misalnya Ini Persamaan Satu Gitu Ya Tidak Kadang Anak Anak Itu Bingung Apa Ini Satu Dua Tiga Cukup Seperti Ini Saja Jelaskan Mengapa Anda Memilih Formulasi Tersebut Untuk Digunakan Setelah Itu Baru Mereka Melengkapi Tabel Ini Ada Tabel Lengkapi Tabel Pengamatan Berikut T A B A T A B T B A Percepatan Yang digunakan 10 meter Percepatan Kuadrat Kemudian Ini kita delete Y nya Berapa Kemudian Untuk Mendukung Ya Untuk Mereka Mampu Mengidentifikasikan Nilai Y Kita Bantu Mereka Untuk Menalar Dulu Kita Tanyakan VB 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 nya Berapa VB Berarti Kecepatan Di titik B Vertikal Terbangkan Pesawat Kertas Anda Menggunakan Karet Gelang Sebagai Peluncur Perhatikan Demonstrasi Peluncur Pesawat Roket Bele Guru Anda Anggap Titik Awal Peluncuran Peluncuran Roket Kertas Sebagai Titik A Dan Titik B Dan Saat Mencapai Ketinggian Maksimum Dianggap Sebagai Titik B Dianggap Sebagai Titik B Ini Titik Nanti Disini Siswa akan Berdiskusi VB nya Berapa Tentu saja Nilai VB itu 0 Meter Per Sekon Ya Karena Di ketinggian Maksimum Kecepatan Benda 0 Nah Maka Disini Mereka Dapat Menentukan Nilai Y Nilai Y Dapat Ditentukan Dengan Menggunakan Konsep VT Kwadrat Sama Dengan VN Kwadrat Plus 2 Ay Jadi Mereka Nanti Akan Berdiskusi Dan Menentukan Dan Menalar Bahwa GLBB Yang digunakan Adalah Vertikal Kebawah Tapi Gerakannya Dari Titik B Ke Titik A Karena Kalau Mereka Menggunakan Dari Titik A Ke Titik B Venolnya Belum Diketahui Justru Mereka Akan Mencari Venol Nah Mereka Akan Berdiskusi Apakah Sama Venol Saat Diluncurkan Dengan Venol Saat Tiba Lagi Di Tanah Nah Itu Mereka Berdiskusi Jadi Diskusinya Menarik Nanti Disini VB Kemudian Biar Membantu Mereka Mereka Menentukan Nilai VB Kemudian Ada Nilai Y Kemudian Kita Bantu Lagi Nilai Venol V0 A Ada Y Belum Diketahui Berarti Untuk Mendapat Nilai Y Mereka Harus Dapat Nilai V0 V0 Itu Berarti A Dulu Disini Mereka Akan Menentukan Berarti Mereka Mencari Nilai VA 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 Co Oke mounted Terus Ini Mungkin Dibuat Landscape ya kita buat landscape berarti pakai peg layout Hai orientation untuk semua lagi kalau untuk ini saja kita pakai fix it up gitu kan margin landscape mininya Oh ini untuk komennya at this point forward jadi hanya nomor empat saja yang yang terlenscape biar tabelnya leluasa Oke VA, VB, Y, TAB nanti bisa diisi oleh mereka kan contoh saja untuk mengisinya titik meter per sekol kemudian ini titik-titik meter per second titik-titik meter per second bisa dibantu disini langsung aja tulis misalnya 11 meter per second misalnya ini seberapa ini 5 meter misalnya ya kan 5 meter Terus kita kasih catatan di sini Hai keterangan ini hanya contoh jadi angka ini hanya sembarangan angka saja ya ini hanya contoh angka hanya contoh jadi bisa catatan ya catatan titik 2 angka-angka angka-angka pada baris tabel contoh hanya merupakan angka sembarang merupakan angka sembarangan atau didelete saja nanti delete dikasih keterangan gini aja isi tabel lengkap dengan satuannya lengkap dengan satuannya mungkin seperti itu jadi disini delete kita biar bersih saja jadi enggak ada titik-titik tiga di siswa melengkapi jadi ada VB VAY gitu ya mungkin ruangnya akan kita perlu as biar anak-anak isinya luasa tentu saja ini ada satuannya dalam skon ini juga dalam skon oke ke setengah-tengah gitu ya oke kita berlengkap dengan satuannya sudah itu kemudian perhitungan daftar perhitungan perhitungan daftar nomor perhitungan jadi nomor satu cara menghitungnya gimana jelaskan hasil perhitungan dalam melengkapi tabel lengkapi tabel pada nomor tabel pada kegiatan nomor empat nah gitu ya jelaskan bisa juga dikasih kolom misalnya kasih kolom untuk membuat tabel perhitungannya ya kasih kolom satu, dua, apa ya, kolom satu satu, dua, tiga, empat, lima kita mintakan lakukan lima kali percobaan ya lima kali kegiatan kegiatan random kemudian kegiatan dua kegiatan tiga kegiatan tiga kegiatan empat kemudian 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 kegiatan lima Oke save dulu 123 kegiatan lima Oke pita-pita kan kegiatan lima selanjutnya setelah mereka melakukan perhitungan mereka diminta menjelaskan ya menyimpulkan lengkapi tabel kemudian yang kelima Oh berarti ini jangan 123 ini kita ganti kita ganti dengan huruf A saja maaf kita ganti dengan poin ini berarti ini seharusnya kita ganti poin A poin B kawan-kawan bisa membuat apa namanya layout tampilan lebih baik ya di sini saya hanya fokus kepada kontennya konten yang akan kita lakukan yang dalam pembelajaran berkaitan dengan mengaplikasikan gerak lurus berubah beraturan kemudian yang kelima siswa kita minta mampu menyimpulkan kesimpulan kegiatannya buatlah diskusikan dalam kelompok buatlah kesimpulan berdasarkan tabel pada kegiatan 4 mengenai ya mengenai T2 yang pertama pengaruh waktu terhadap terhadap kecepatan awal peluru kecepatan awal peluru kecepatan awal roket kertas diluncurkan kemudian pengaruh waktu terhadap jarak tempuh jarak tempuh maksimum jarak tempuh maksimum GLBB vertikal ke atas vertikal ke atas yang dialami roket kertas kesimpulannya kemudian kita akan buat mereka disuruh buat oh kalau grafik gak bisa karena ini bukan gerakan yang bukan satu benda yang bergerak terus dari titik A ke titik B ke titik C bukan ya ini adalah gerak luncuran yang kita lakukan berulang-ulang 1 2 3 4 yang harapannya terdapat waktu yang berbeda-beda bisa saja dia menembakkan nanti ketinggiannya mungkin 3 meter 5 meter 10 meter nah itu waktunya berapa itu yang kita harapkan nanti di dalam percobaan oke finishing tahap akhir ini kita buatkan kolom kerjanya ya ruang kerja untuk ini nah kalau anda perhatikan ini dalam penyusunan LKPD ini jelas menggunakan model model inquiry ya ini jelas ini menggunakan model inquiry terbimbing jadi LKPD kita pada kali ini menerapkan model inquiry ya menerapkan model inquiry terbimbing dalam mengaplikasikan prinsip GLBB vertikal dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak tidak pada level mengaplikasikan ini sampai kepada level menganalisis nah untuk menguji kemampuan analisis anak dan setelah praktikum kita lakukan apa penilaian sumatif ya untuk mendiagnosis hasil kegiatan mereka dari tabel yang mereka buat ya bisa kita gunakan nanti jadi di sini nanti ada penilaian jadi dari awal pembelajaran sampaikan setelah pembelajaran kita akan lakukan penilaian untuk mengecek pemahaman anda dari kegiatan yang kita lakukan terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati